Gempa 5,0 skala Richter kembali guncang virus Seram bagian barat Gempa dengan kekuatan 5,0 skala Richter kembali mengguncang wilayah Maluku, tepatnya di Laut Seram pada selasa pukul 1 lebih 25 waktu Indonesia Timur, namun tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Kepala Data dan Informasi BMKG Ambon, Andi Asarudin kepada tim Demes Media Group menuturkan bahwa gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,0 yang terjadi di Laut Seram, epicenter gempa berada di Laut pada kedalaman 13 km di koordinat 2,88 lintang selatan dan 127,79 bujur timur, sekitar 48 km arah barat Laut Kota Piru, Kaupaten Seram bagian barat. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi termasuk gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Sesuai informasi yang ada, kata Andi Asar, dampak yang dilaporkan oleh masyarakat Kota Piru dapat merasakan guncangan gempa tersebut pada level 4 MMI dan banyak yang dapat merasakan getaran gempa tersebut. Sementara untuk jenis gempa, kata Andi Asar, bukan dikategorikan sebagai gempa susulan dari gempa 6,8 atau 5,2 yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ini adalah gempa baru yang diakibatkan oleh sesar lokal. Baik terkait gempa bumi yang terjadi pada dini hari tadi ya, pada tanggal 5 November, tepatnya pada pukul 1 lewat 25 waktu Indonesia Timur, memang terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitude 5,0, di mana gempa bumi tersebut mempunyai letak epicenter di 48 km barat laut Kota Piru, dengan kedalaman gempa yaitu 13 km. Apabila kita melihat dari epicenter dan hipocenternya, maka aktivitas gempa bumi tersebut diakibatkan oleh adanya aktivitas patahan lokal yang berada di daerah tersebut. Ada pun dampak yang dilaporkan oleh masyarakat, yaitu masyarakat Piru merasakan guncangan lumpah tersebut pada level 4 MMI. Sementara disinggung soal kerusakan yang terjadi akibat gempa, dikatakannya belum ada laporan atas adanya kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum lainnya di Kota Piru. Sementara disinggung potensi terjadi tsunami, ia mengatakan dengan memperhatikan kekuatannya arah pergerakan, maka BMKG menyimpulkan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, karena kekuatannya hanya 5 tidak dapat membangkitkan energi tsunami. Seperti diketahui, gempa dengan magnitudo 5,0 yang terjadi di Laut Seram, Maluku, selasa pukul 1 lebih 25 waktu Indonesia Timur, menyebabkan banyak warga jasirah huamual di Pulau Seram, Kabupaten Seram bagian Barat mengungsi. Terima kasih telah menonton!